Intro Hai Sobatnya Alam, berjumpa lagi di Berita Sedan, berita seputar Ramadan. Kali ini umat muslim tengah menjalankan ibadah puasa 1 Ramadan 1442 Hijriyah atau 2021 Masahi. Namun ada yang berbeda pada momen suci kali ini. Puasa wajib umat muslim dilakukan di tengah wabah pandemi virus corona atau COVID-19 yang belum juga usai. Agar bisa menjalani Ramadan semaksimal mungkin, kita perlu berupaya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sambil mengikuti tatanan berpuasa yang memang menyehatkan, kita juga perlu melakukan hal-hal lain yang bisa membantu beradaptasi dan membuat badan terasa bukar di sepanjang bulan suci Ramadan kali ini. Hal ini tentunya sangat diperlukan, terutama karena kali ini kita akan beribadah sambil berhati-hati menghadapi virus COVID-19. Lebih dari biasanya, kita perlu memiliki gaya hidup yang baik agar tubuh tetap sehat selama beribadah. So, ini dia tips menjaga daya tahan tubuh di bulan puasa saat pandemi. Tips yang pertama yaitu konsumsi makanan bergisi saat sahur dan berbuka puasa. Kucu utama dari menjaga tubuh tetap bugar adalah mengonsumsi makanan bergisi. Saat puasa di tengah pandemi COVID-19 kali ini, kalian bisa menerapkannya saat sahur dan juga berbuka puasa. Mengingat, sahur ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita saat berpuasa. Jangan sampai kita melewatkan sahur ya teman-teman, karena bisa mengakibatkan badan menjadi lemas dan tidak bugar selama seharian penuh. Pilihlah makanan yang mengandung pati untuk memperoleh energi dan juga berserah tinggi. Agar puasa dapat dijalani dengan lancar selama pandemi COVID-19 masih terjadi. Selain itu, makanan yang mengandung pati juga dapat membantu kita merasa lebih kenyang, serta juga baik untuk pencernaan. Selain makanan yang mengandung pati, makanan yang mengandung protein juga bisa menjadi pilihan teman-teman. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi sekitar 30% kalori makanan dari protein dapat mengurangi rasa lapar. Nah, tidak hanya perlu memperhatikan konsumsi saat sahur, tetapi kita juga perlu memperhatikan makanan saat berbuka puasa. Sebaiknya, berbukalah dengan air putih, makanan rendah lemak, dan makanan yang mengandung bula alami untuk memberi energi pada tubuh. Hindari juga makan secara berlebihan, karena hal ini justru dapat menyebabkan perut merasa kembung. Kemudian, pilihlah makanan yang berkizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga serat untuk menjaga tubuh agar tetap bugar. Tips yang kedua, yaitu cukupi kebutuhan air. Selain menjaga dan memilih makanan saat sahur dan berbuka puasa, mencukupi kebutuhan air selama berpuasa juga sangat penting. Saat berbuka puasa, banyak orang yang lebih suka minum-minuman manis dan melupakan air putih. Padahal, air putih lebih dibutuhkan tubuh untuk menjaga sistem imun. Tidak ada yang melarang untuk melepaskan dahaga haus dengan minuman yang manis dan dingin itu. Tapi, dahulukan air putih dulu ya teman-teman, karena dehidrasi bisa mengakibatkan lemas dan lelah saat berpuasa. Untuk itu, kita harus tetap memenuhi kebutuhan air saat puasa dengan 8 gelas per hari. Tips yang ketiga, yaitu kurangi konsumsi gula. Seseorang memang disarankan mengonsumsi yang manis ketika berbuka puasa. Tapi, perlu diingat bahwa mengonsumsi gula secara berlebihan juga tidak baik untuk tubuh. Mengonsumsi gula berlebih juga bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes tipe 2, obesitas, dan juga penyakit jantung. Semua penyakit ini dapat melemahkan sistem imun tubuh. Maka dari itu, cobalah untuk mengurangi asupan gula di bulan puasa ini, demi sistem imun tubuh yang terjaga. Tips yang keempat, yaitu lengkapi nutrisi dengan multivitamin. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama puasa adalah dengan mengonsumsi multivitamin kesehatan. Jenis multivitamin yang dipilih tentu harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tubuh seseorang, sehingga tidak bisa disamaratakan. Mengonsumsi multivitamin saat berpuasa bisa membantu menjaga kesehatan dan meningkatkan sistem imun dalam tubuh, dan dapat mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus maupun bakteri. Kandungan mineral dan multivitamin juga membantu memaksimalkan antioksidan, sehingga dapat melawan radikal bebas. Tips yang kelima, yaitu memperhatikan kondisi kesehatan khusus. Selama bulan Ramadan, kita juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan khusus yang dialami. Misalnya, mungkin beberapa dari kalian kerap bermasalah dengan lambung seperti mempunyai penyakit mah atau gastritis. Agar puasa lancar, hindari mengonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat kondisi ini kambuh. Artinya, kalian perlu membatasi makanan yang terlalu pedas dan berminyak maupun minuman seperti kopi dan soda. Jika pun ingin mengonsumsinya, usahakan untuk hanya mengambil dalam jumlah sedikit. Selain itu, kalian yang memiliki kondisi kesehatan khusus lainnya bisa juga untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjalani puasa. Hal ini dimaksudkan agar kita tetap bisa mengonsumsi obat-obatan atau vitamin yang diperlukan selama puasa berlangsung, agar kesehatan tubuh juga tetap terjaga. Demikian adalah tips menjaga daya tahan tubuh saat berpuasa di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Sampai jumpa di berita saya dan berita seputar Ramadan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa.